Kita beralih ke anomali cuaca pasca gerhana bulan. Tempat wisata Kejeren Park, Surabaya, Kamis Pagi diterjang banjirop setinggi 50 cm. Sementara di Probolinggo, banjirop merendam ratusan rumah. Dan di Pacitan, banjirop setinggi 4 meter membuat pesisir selatan kosong dari aktivitas perdagangan. Video amatir warga ini merekam banjirop yang menerjang tempat wisata Kejeren Park, Surabaya, Kamis Siang. Tak hanya tempat wisata, dalam video tampak dua perahu nelayan di lokasi pun ikut tenggelam diterjang gelombang tinggi. Banjir setinggi setengah meter ini pun membuat aktivitas perdagang di sekitar lokasi wisata terhenti sementara. Beruntung saat memasuki siang hari, banjir telah surut dan membuat perdagang kembali beraktivitas. Ya mulai pasangnya jam 8 sampai jam 12 ya. Itu obatnya besar Pak ya? Ya tergantung angin. Anginnya besar, obatnya ikut besar. Banjirop juga merendam ratusan rumah di pesisir utara kecamatan Paiton dan Keraksaan, Kebupaten Probolinggo. Menurut warga, air laut datang pukul 10 pagi hingga pukul 12 siang. Meski demikian, warga mengaku sudah mengetahuinya sehingga dapat mengantisipasi dengan mengevakuasi barang berharga sebelum datangnya banjirop. Ada sekitar TPT yang belum diselesaikan oleh Dinas PUBR, kurang lebih panjangnya 376 meter. Itu yang bisa mengakibatkan masyarakat Kalibuntu selalu dilanda air. Gelombang tinggi akibat banjirop juga melanda pesisir laut selatan Kabupaten Pacitan. Dari pantauan BBBD Pacitan, sejak selasa kemarin tinggi gelombang sudah mencapai 4 meter. BBBD pun sudah mengantisipasi dengan mengosongkan aktivitas perdagangan di sejumlah titik pantai. Hal ini menindaklanjuti informasi BMKG atas terjadinya banjirop pasca fenomena gerahana bulan 26 Mei kemarin. Ini juga karena salah satunya, karena pengaruh adanya gerahana bulan dan musim pancaroba di mana dari mulai musim penghujan menuju musim kemarau. Meski tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa, BBBD terus melakukan pengawasan agar masyarakat menjauhi bibir pantai. Tim Liputan Terima kasih telah menonton!